Amerika Serikat beri ancaman serius ke China jika nekat menyerang Taiwan. Bahkan mereka tak segan berperang melawan China sebagai bentuk dukungan kepada Taiwan dalam beberapa dekade. Pernyataan tegas itu diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 23 Mei 2022 saat melakukan kunjungan pertamanya ke Jepang. Biden menyebut pihaknya akan melakukan intervensi jika China ingin menyerang Taiwan. Menurutnya beban untuk melindungi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu bahkan lebih kuat setelah invasi Rusia ke Ukraina. Dukungan Amerika Serikat ke Taiwan tersebut dikatakannya sudah menjadi komitmen negaranya. Biden menambahkan komitmen AS itu adalah harapannya bahwa peristiwa mengambil alih Taiwan dengan paksa tidak akan terjadi atau dicoba. Dikatakan Biden, AS setuju dengan kebijakan satu China. Bahkan AS telah menandatangannya dan semua perjanjian yang dimaksudkan dibuat dari sana. Akan tetapi kekasahan untuk mengambil Taiwan dengan paksa tidaklah tepat. Upaya mengambil alih Taiwan dengan paksa akan menghancurkan seluruh wilayah dan menjadi tindakan lain yang serupa dengan apa yang terjadi di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!